Hai semuanya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita tahu mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka dari hukuman dosa dengan perbuatan baik mereka yang digambarkan dengan membuat pakaian dari daun pohon arah untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tidak berhasil, maka Tuhan mengambil seekor binatang diambil kulitnya yang tidak bersalah itu dikorbankan untuk menutupi ketelanjangan atau dosa yang bersalah. Ini menggambarkan janji Tuhan yang akan berinkarnasi menjadi manusia untuk meremukkan kepala ular, berkorban untuk penebusan dosa manusia. Tuhan akan datang menjelma menjadi manusia lewat rahim seorang gadis atau perawan. Nah, janji ini secara turun-temurun diwariskan pada garis keturunan sulung manusia. Dari Adam kepada Seth, kepada Enos, kepada Nuh, kepada Sem, terus sampai kepada Abraham dan nantinya Isaac dan Yaakob. Nah, saudara, dalam kejadian pasal 22, Tuhan memberi pengalaman kepada Abraham untuk mengerti hati Tuhan, mengerti perasaan Tuhan. Tuhan berkata, Abraham, ya Tuhan, ayat 2 dikatakan, Ambillah anakmu, putramah kotamu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Isaac. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bayangkan perasaan hati Abraham ketika mendengar perintah Tuhan ini. Bukankah Tuhan berjanji bahwa dia akan menjadi sebuah bangsa yang besar yang melalui garis keturunan Isaac. Nah, besok paginya dia bangun, dia berangkat. Bayangkan perasaan Abraham ketika harus pamit kepada istrinya. Dia bersama dengan dua pegawainya dan Isaac, putramah kotanya, mereka bawa kayu dan segala macam. Pada hari ketiga perjalanan, Abraham melihat tempat itu dari jauh. Dia berpesan kepada dua pegawainya, tunggu di sini, kami berdua akan pergi sembayang, lalu kami akan kembali ke sini. Abraham percaya loh, meskipun dia harus mempersembahkan Isaac, dia akan pulang kembali ke rumahnya bersama-sama dengan Isaac dalam keadaan hidup. Sudara, lalu kemudian di tengah perjalanan, Isaac bertanya, Papa, alat-alat persembahan ada, anak dombanya mana? Bayangkan perasaan hatinya Abraham ketika Abraham mendengar perkataan anaknya ini. Dia berkata, Allah yang akan menyediakan, Tuhan yang menyediakan. Sampai di sana, bagaimana Abraham bisa menjelaskan kepada Isaac bahwa Isaaclah yang harus dikorbankan. Tapi Abraham ini mengerti hati Tuhan. Dan Isaac ini menurut dia, ditaruh di atas batu. Kemudian Abraham mengambil pisau. Tiba-tiba Tuhan dalam wujud malaikat berkata, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Aku sudah mengerti hatimu, ketaatanmu kepadaku. Jangan korbankan anak itu. Oleh karena kamu berbuat demikian, Abraham, kamu akan kuberkati jadi sebuah bangsa yang besar. Dan oleh keturunanmu satu orang, seluruh bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya Tuhan berkata, Juru Selamat akan lahir lewat garis keturunan Abraham. Garis keturunannya Isaac nantinya yang membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Abraham diberi sebuah pengalaman. Bayangkan, Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih ala akan dunia ini. Sehingga ia telah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang gagal. Abraham diberi sebuah pengalaman untuk merasakan hatinya Tuhan. Bagaimana Tuhan rela mengorbankan anaknya yang tunggal, inkarnasinya yang tunggal, mati menepus dosa manusia. Yang pada hari yang ketiga bangkit dari kematian, membawa keselamatan bagi kita semua. Sudara sekalian, Abraham menoleh. Dia melihat ada seekor domba yang tersangkut tanduknya di pelukar. Lalu dia berkata, Tuhan yang menyediakan. Dan dia pulang kembali dengan anaknya. Ini menggambarkan juru selamat dunia yang mati di kayu salib, menepus dosa kita pada hari yang ketiga. Bangkit dari kematian, menyediakan kehidupan abadi dan pengampunan bagi kita semua. Sudara sekalian, kalau kita ditebus dengan harga yang semahal ini, maka marilah kita juga mengingat kita harus hidup sebaik-baiknya. Kita hargai penebusan Tuhan dengan hidup yang benar. Dan jangan lupa, kalau kita dikasihi, diampuni oleh Tuhan dengan kasih yang sangat besar itu, maka marilah kita juga belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Ingat loh, kita diampuni oleh Tuhan, kita pun juga wajib mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Salah orang kepada kita, gak sebesar salah kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, ingat, Anda adalah orang-orang yang sangat berharga. Karena kita semua ditebus dengan darah yang sangat mahal. Dan jangan lupa, kita juga belajar mengasihi, mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni.